Sapi mati kena. Sedikitnya 14 ekor sapi yang mati terapung di perairan selat Madura ini. Terseret arus hingga ke pinggir pantai Cemplong, Sampang, Madura, Kamis pagi. Belasan sapi ras Madura ini pertama kali ditemukan nelayan bertumpuk jadi satu. Namun setelah terseret arus, belasan sapi ini terpencar di beberapa titik di pinggir pantai. Pemandangan tak lazim ini membuat setelah warga penasaran. Sehingga sapi-sapi yang sudah menjadi bangkai ini menjadi tonton warga. Guna mengevakuasi belasan bangkai sapi ini, pihak Polsek Cemplong berkoordinasi dengan Pol Air Pores Sampang dan dinas terkait. Sesuai hasil koordinasi, bangkai sapi itu akan dikubur di pantai setempat. Namun karena terkendala tenaga dan peralatan, Hingga Kamis pukul 5 sore, bangkai sapi masih tergeletak di sejumlah titik di pinggir pantai Cemplong. Sementara itu, pihak Pol Air Pores Sampang masih melakukan penyelitikan dari mana sapi-sapi ini berasal. Duga sementara menilik kondisi sapi yang masih segar, sapi tersebut mati dalam waktu kurang dari 24 jam. Kamaluddin Harun, Sampang, Madura Jawa Timur